Aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Jawa Tengah, kota Semarang berujung ricu. Aksi saling dorong antara demonstran dan juga polisi tak terhindarkan. Dalam upaya pemubaran, polisi mendorong masa ke jalan pemuda dengan menggunakan water cannon dan menembakkan gas air mata. Aksi ini merupakan ketidakpuasan demonstran terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tak hanya mahasiswa, pelajar pun tergabung dalam aksi ini yang berujung dengan bentrokan. Akibat bentrokan ini, sebanyak 33 mahasiswa harus menerima perawatan medis. Selain korban luka, polisi juga menangkap 27 orang yang terdiri dari 6 mahasiswa dan 21 pelajar. Mereka ditangkap untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Polrestabes, Semarang. Hingga Senin malam, para pelajar dan mahasiswa masih menjalani proses pemeriksaan. Sedangkan pihak kepolisian menyebut pemubaran menggunakan water cannon dan juga menembakkan gas air mata dinilai situasi di lapangan sudah tidak terkendali. Terima kasih telah menonton!